Tampaknya Marcelino Ferdinand tidak sepenuhnya fit untuk membela tim Nas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya sang pemain harus absen dalam laga terakhir KMSK D'Inze sebelum jeda internasional, Senin, 9 Oktober 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Nama Marcelino Ferdinand tidak terlihat dalam jajaran line-up, hingga pemain pengganti saat KMSK D'Inze menang dengan skor 0-1 atas LRCK pada pertandingan challenger Pro League, Liga 2 Belgia. Adapun catatan tersebut memperjelas statement pelepasan KMSK D'Inze untuk Marcelino Ferdinand. Diketahui, kiprah Marcelino Ferdinand cukup apes pada awal musim ini. Gelandang tim Nas Indonesia itu belum mencatatkan satu penampilan pun hingga pekan ke-8. Ia hanya dua kali menghuni bangku cadangan KMSK D'Inze. Hal tersebut harus diterima Marcelino Ferdinand karena sibuk berkutak dengan cedera. Dilansir transfer mark, Marcelino Ferdinand harus menderita hamstring. Cedera itu membelenggu marceng, sapaan akrab Marcelino, pasca membela tim Nas Indonesia pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Stadion Manahan Solo, 9-12-9-2023. Tampaknya cedera hamstring belum sepenuhnya pulih untuk Marcelino Ferdinand. Terbukti meski telah kembali dalam sesi latihan, ia tidak tercatat masuk squad KMSK D'Inze pada pertandingan terakhir. Hal ini menambahkan seuntuk memperkuat tim Nas Indonesia makin menempis. Sebelumnya KMSK D'Inze juga menitipkan pesan saat melepas Marcelino Ferdinand ke tim Nas Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!